Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya ingin melanjutkan materi analisa proses bisnis yang mana sudah memasuki pertemuan 12 di dalam pertemuan 12 ini saya membahas mengenai study kasus kebetulan disini study kasus yang saya ambil mengenai Biro Kemahasiswaan dan alumni disini yang saya buat ini tentang analisa proses bisnis yang ada di dalam dunia pendidikan di dalam dunia pendidikan terutama di dalam tingkat perguruan tinggi disini saya buat di bagian kemahasiswaan nah di bagian kemahasiswaan ini biasanya memiliki tujuan yang mana tujuan dari bagian kemahasiswaan ini biasanya tugasnya melakukan pembinaan di lingkungan kampus terhadap kegiatan mahasiswa di bidang pengembangan penyaluran minat kemudian berbagai kegiatan serta peningkatan kesejahteraan mahasiswa kemudian di dalam deskripsi kerja PAK ini biasanya sebelum melakukan kegiatan menyusun dulu ya menyusun rencana anggaran penerimaan belanja terhadap kegiatan mahasiswa itu yang pertama kemudian yang kedua adalah mengatur keuangan kegiatan mahasiswa maksudnya disini adalah ada gak ya dana kemahasiswaan untuk melakukan kegiatan tersebut kemudian menyusun dan mengatur biasiswa mahasiswa yang keempat adalah mengatur dana kesejahteraan mahasiswa yang keempat yang kelima pelayanan kebutuhan mahasiswa dan yang keenam memberikan informasi kepada mahasiswa dan alumni inilah deskripsi kerja bagian kemahasiswaan tersebut yang terakhir anda menyelenggarakan reuni dan kepengurusan wisuda ada pun struktur organisasi dalam bagian kemahasiswaan ini yang pertama dipimpin oleh kepala BAK tersebut kemudian ada kepala kemahasiswaan kepala alumni kepala urusan kemahasiswa staf BAK kegiatan dari BAK tersebut kita lihat disini yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan kegiatan kemahasiswaan kemudian mengumpulkan serta memproses dan menyajikan informasi kepada mahasiswa yang ketiga mengintegrasi program kerja kemahasiswaan di BDI fakultas dan yang kelimpat menyelenggarakan administrasi registrasi alumni yang mana disini biasanya kita membuat kegiatan alumni ini biasanya dilaksanakan pada acara wisuda memantau dan dokumentasi hasil dari kegiatan tersebut yang berikutnya adalah mengevaluasi dan menyusun serta menyajikan laporan berkala perkembangan kegiatan tersebut setiap kegiatan itu biasanya pasti ada evaluasinya kemudian membuat laporan laporan berkala terhadap perkembangan kegiatan tersebut berikutnya adalah mengumpulkan dan memproses data tersebut dan menyajikan informasi ke mahasiswaan yang terakhir menganalisa dan merekomendasikan terhadap kegiatan ke mahasiswaan nah ada pun output input dan output ini kegiatan yang dilakukan untuk proses dari kegiatan bagian ke mahasiswaan yang pertama mahasiswa meng-input surat permohonan pengajuan kepada fakultas tersebut kemudian diproses dan diarsipkan setelah itu bagian output ataupun bagian fakultas ini memberikan surat izin yang ditujukan kepada Bada Biro yang bersantutan disini ada pun kegiatan mahasiswa apabila mereka mau kegiatan KRS biasanya inputannya adalah transcript nilai semester diproses dan diarsipkan kemudian membuat surat keterangan beasiswa yang diajukan kepada BAAK dan keuangan disini ada beberapa contoh surat dari dokumentasi tersebut seperti ada di alumni biasanya memberikan berita loongan setelah undangan loongan kerja nah sumber daya nah sumber dayanya kita susun disini dalam bentuk struktur yaitu sumber daya seada penstab kemudian ada fasilitas komputernya setelah software dan peralatan lainnya yang mendukung sistem tersebut nah disini ada prosesnya saya gambarkan dalam sebuah pelocat dalam sebuah diagram activity yang mana disini adalah proses pengajuan kegiatan kemahasiswaan yang pertama disini ada start point yang pertama adalah ada tiga aktor yaitu staf BAAK mahasiswa dan biro umum dimana staf BAAK ini menerima surat permohonan kemudian mengecek apabila disetujui ataupun atau ditunda disini jika disetujui membuat surat izin kemudian memberikan surat izin kepada mahasiswa kemudian si mahasiswa tersebut menerima surat izin dan mengkopi surat izin sebagai dua lembar kemudian hasilnya dilegalisir dan dipotokopi kemudian diserahkan lagi oleh staf BAAK untuk memberikan yang asli kemudian satu lembar arsif itu dikirim kepada biro umum sebagai surat izin yang aslinya kemudian bagian biro umum ini menyimpan dan akan diserahkan membuat surat izin kepada mahasiswa tersebut kemudian kegiatannya selesai jadi dari diagram aktiviti saya gambarkan dalam sebuah diagram nilai guna kenapa kita melakukan kegiatan ini biasanya hasil dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kampus kemudian memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengurusi beasiswa menerbitkan informasi lewongan pekerjaan biasanya bagi alumni mengandalkan reuni sebagai wadah penghubung komunikasi tersebut terhadap alumni dan koneksi bagi mahasiswa dan alumni disini ada cuplikan wawancara untuk menghubungkan sebuah data kita lihat disini sekiranya pertanyaan ini kalian menajukan ada beberapa pertanyaan jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-12 ini dari studi kasus yang saya ambil mengenai bagian kemahasiswaan bila penjelasan saya kurang dipahami saya mohon maaf akhir kata saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh